Ya sudah, terima kasih. Oke saudara, ini dari Satuan Satgas KKN ya, kalau dulu itu KKN dibawanya LPPM, sekarang sudah ada Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi sudah tidak dibawa LPPM pada tahun ini. Oke, ini terkait teknisnya. Next Mbak Nia. Oke, jadi ini kita melakukan pendelat, kita sudah melakukan pendelat ini, baik via Google Meet atau Zoom gitu ya, yang diunggah di channel KKN UNESA, tetapi ini untuk nanti terkait saudara juga harus membuat Instagram tiap kelompok gitu ya, tetapi kalau channel KKN nanti ini maksudnya pendelat atau apapun koordinasi yang kita lakukan, itu dikirim juga ke tim KKN. Tetapi untuk saat ini, saya saja yang mengirimnya dan mengunggahnya di channel YouTube saya juga, terkait nanti ketika dikirim di channel KKN, diunggah atau tidak, saya tidak tahu, karena biasanya hanya tertentu, hanya salah satu atau dua gitu ya. Nanti saudara ketika tidak jelas terkait diskusi dengan saya, juga bisa sering-sering melihat channel YouTube-nya KKN UNESA itu ya. Terus pendelat merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Jadi wajib ya saudara ya, nanti yang belum bergabung, ini nanti akan saya berikan link untuk daftar hadir, silakan diisi, karena ini memang wajib dilakukan ya, yang tidak ikut bagaimana, nanti silakan yang tidak ikut secara individu, memberikan alasannya, kalau memang misalnya secara apa, karena sekarang hujan, apalagi mungkin di tempat lain juga hujan, jaringannya kurang bagus, bisa nanti di review ulang di YouTube gitu ya, intinya menunjukkan bahwa mengikuti pendelat, terus mahasiswa yang tidak ikut pendelat, ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir, nanti mungkin ada tugas tambahan atau bagaimana. Next, Maknia. Oke, mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube, ya karena memang saudara bukan masalah harus bagaimana ya, tapi untuk mendapatkan informasi, karena kita kan secara daring begini, pasti ada kekurangan apa, atau salah paham terkait informasi, banyak informasi yang beredar, yang kurang apa, yang kurang pas, sehingga diharapkan saudara bisa mengikuti informasi dari channel YouTube KKN. mahasiswa dimotivasi untuk melakukan follower ke akun Instagram, ini saudara selain mengikuti Instagramnya KKN Unesa, saudara juga harus membuat Instagram untuk menunjukkan bahwa saudara sudah melakukan KKN, selain nanti ada supervisi gitu ya, nanti juga saudara ada hadiah terkait Instagramnya siapa yang rame dikunjungi atau di-like atau bagaimana gitu ya. Itu selanjutnya. Oke, model KKN Merdeka Belajar. Oke, saya sampaikan selamat saudara. Dari semester kemarin maupun tahun kemarin itu banyak sekali yang menginginkan, Bu, kenapa sih KKN itu kok hanya satu bulan saja, hanya tiga minggu, saya itu baru akrab dengan kepala desanya, baru bisa menerapkan programnya dengan lancar, tiba-tiba harus say goodbye. Jadi, di sini saya ucapkan selamat bagi angkatan saudara saat ini, KKN-nya itu KKN Merdeka Belajar, yang di mana waktunya adalah satu semester, jadi kurang lebih enam bulan gitu ya, lumayan lama lah. Nanti kalau jika saudara memang melakukan itu benar-benar, ini kayak sistem KKN yang dulu kalah gitu ya, tiga bulan ke atas di tempat KKN, jika saudara memang benar-benar di tempat KKN, bisa saja mendapatkan judul di sana. Meningkatkan para hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui, oke, ini saudara, jadi ada lima menu ya, atau lima tema yang bisa saudara pilih, baik di kelompok Lamongan 11, Surabaya 71, maupun Kediri 5, saudara mau memilih yang mana? Apakah proyek kemanusiaan, apakah kegiatan kewirausahaan, ataupun program proyek di desa, atau asistensi mengajar di satuan pendidikan, atau proyek independen, pilih salah satu saja, Ojo Kemaruk pilih semuanya gitu ya, itu akan mengakibatkan nanti saudara tidak fokus. Satu saja terkait tema yang ingin atau kelompok saudara lakukan, diskusikan dengan kelompok masing-masing, program mana yang mau dipilih, sehingga nanti, apa ya, dari tema yang dipilih itu, ada program-program yang sesuai dengan tema yang dipilih tadi. Misalnya, mau proyek kemanusiaan nih, berarti program yang dimunculkan, misalnya terkait penggalangan dana, untuk apa, misalnya karena di sana ada suatu bencana gitu ya, atau yang lain, tidak hanya penggalangan dana saja, merumuskan beberapa kegiatan ya, tidak hanya satu tema, satu kegiatan tidak, tetapi beberapa kegiatan, dari proyek kemanusiaan misalnya, banyak yang trauma terkait bencana itu, sehingga perlu nih, apalagi ada mahasiswa psikologi gitu ya, mungkin perlu trauma healing ya, silakan dilakukan. Nanti silakan rumuskan program-program yang bisa dilakukan oleh kelompok saudara, di tiap, apa maksudnya, di tema yang saudara pilih. misalnya kelompok lamohan sebelah sini memilih, di sini tuh potensinya, kayak akan misalnya ini bu, apa ya, di desanya mungkin banyak sekali, potensi yang bisa dilakukan untuk kegiatan kewirausahaan masyarakat, saudara mengedukasi masyarakat, untuk berjualan secara digital, digital marketing gitu, misalnya terus merumuskan sejumlah kegiatan, yang berhubungan dengan kewirausahaan, itu juga bisa. Jadi, setelah kita penelit satu ini, nanti saudara akan melakukan penelit yang kedua, untuk apa ya, untuk mempresentasikan proposal kegiatan saudara di mana, di tempat KKN. satu kelompok KKN hanya memilih satu tematik saja, dilaksanakan secara kolaboratif kelompok, maksudnya kolaboratif, bisa secara daring juga, ini tadi secara identifikasi yang Surabaya, ternyata banyak permasalahan, ternyata dari berbagai daerah, walaupun lokasinya adalah Surabaya 75 gitu ya, nanti kita bisa, saudara bisa diskusikan dengan lanjut dengan tim, atau kelompok saudara, KKN-nya mau di mana. Terus, satu kelompok, satu desa, atau satu mitra, DPL, dan mahasiswa menentukan desa saat penelit. Oke, jadi, ini himpuan saudara, kalau bisa, desanya itu, yang benar-benar ada mahasiswanya di situ, maksudnya, kalau yang di laporan 11 nih, ada yang di daerah dekat di desa ini ya, kalau bisa itu di desanya, jadi nanti silakan diskusikan dengan kelompok saudara, desa mana yang mempunyai potensi untuk dijadikan KKN, dengan tema apa gitu ya, itu, Mbak Nia, silakan di next. Oke, ini jadwalnya, jadi kemarin baru TOT, Penelit 1, harusnya tadi pagi ya, tetapi karena menunggu yang kelompok 75, Surabaya 75, baru kita lakukan sekarang, pemberangkatan 23 Februari, oke, ini nanti dibuka oleh Pak Rektor, Penelit 2, tanggal 27, saudara harus bisa menyeminarkan, atau apa, mempresentasikan kegiatan-kegiatan saudara di lokasi KKN, supervisi akan dilakukan DPL dan koordinator DPL, Monef juga ada, nanti terakhir, setelah saudara melakukan apa, kegiatan, terus nanti harus diseminarkan lagi, dengan kelompok, kelompok besar ini biasanya, bisa satu DPL seperti ini, ada tiga kelompok yang menyeminarkan, bisa saja nanti semua gabung, satu koordinator, ada 30 kelompok gitu ya, untuk menyeminarkan bareng-bareng, sehingga disitu biasanya sebagai ajang, presentasi maupun ajang apa, untuk menunjukkan kegiatan siapa sih yang paling bagus. Oke, selanjutnya Mbak Nia, dilakukan dua kali, PENLA menyusun laporan, menyusun proposal, mohon maaf, menyusun logbook, logbook ini dilakukan ketika sudah berjalan ya saudara ya, biasanya siapa sih yang mengisi logbook, harusnya ya ketua, tetapi misalnya jika ketua itu, sudah membagi tugas siapa yang bagian mengisi logbook ya, silakan, misalnya ada sekretaris tuh, ada bendahara ya, silakan itu dikondisikan, siapapun yang penting, menyusun logbook itu hanya satu saja, di dalam SIM KKN, menyusun materi program yang akan dilaksanakan, tentu merevisi proposal, nanti proposal yang sudah jadi, yang sudah dipresentasikan, juga harus disempurnakan gitu ya, proposal dikumpulkan pada PENLA kedua, dan diunggah ke SIM KKN, baik secara PDF maupun Word, gitu ya, terus mahasiswa menerima topi KKN, sepanduk umbul-umbul, ini mohon maaf, belum ada kepastian dari, dari satuan KKN ya, apakah nanti, kalau tahun kemarin itu dikirimkan, jadi, tiap kelompok memberikan, alamat jelasnya, poskonya di mana, atau di alamat salah satu mahasiswanya, nanti dikirimkan, lewat, lewat apa ya, JNE, atau bagaimana biasanya seperti itu, untuk tahun ini, saya kurang paham, kemarin karena, katanya tidak ada seperti itu, bisa jadi, mungkin salah satu dari, kelompok, harus apa ya, bersuk, harus mau menjadi relawan, mengambilnya dari UNESA, gitu ya, nanti, informasi yang, yang apa, terkininya, terupdate-nya, akan, pasti akan saya share di grup, biasanya, setiap ketua kelompok, nanti juga, akan, apa, mempunyai, grup sendiri, dengan, tim KKN, sehingga mempermudahkan, terkait, update informasi terbaru, itu, selanjutnya, oke, mahasiswa memulai KKN, di tempat masing-masing, tanggal 23 Februari, ini saudara, ada kata masing-masing, masing-masing itu, satu kelompok, maksudnya, di masing-masing kelompok, dan masing-masing ini, jika misalnya, ada satu mahasiswa, yang karena di luar pulau, ini kebetulan ada ya, dari metro, metro itu di, Rio ya, kalau nggak salah, metro, ya di, di Riau, di Lampung, di Lampung, di Lampung, di Lampung ya, di Lampung, ya, itu seperti apa, bagaimana, gitu ya, itu, makanya ada di tempat masing-masing, apakah kolaborasi, maksudnya di merger, kebetulan, tadi, karena, nanti silakan dipikirkan, yang di metro, apakah ingin di merger, dengan yang Surabaya, 75, misalnya, membantu dalam hal-hal teknis, yang bersifat daring, atau bagaimana, ataukah saudara membuat sendiri, hanya dua orang di tempat saudara, silakan, itu pilihan ya, karena memang, sudah ada informasi, jika hanya satu, dua orang, silakan, apa, mengikuti, peleburan dari, dari, dari kelompok yang lain, atau, melakukan sendiri, terserah dari, apa, peserta KKN, mahasiswa mengenakan, jaket almamater, dan, dipakai rapi, dalam kegiatan KKN, ya, ini, wajib, setiap saudara melakukan, kegiatan KKN, harus memakai, jaket almamater, dan, selalu ingat, selalu, apa ya, mentaati, protokol kesehatan, jangan sampai, saudara melakukan, kegiatan, kegiatan KKN, tidak mencerminkan, apa ya, mahasiswa intelektual, di saat pandemi COVID, seperti ini, saudara tidak menggunakan masker, atau bagaimana lah, itu juga nanti akan, menjadi citra yang negatif, terhadap UNESA, gitu ya, bisa melakukan, koordinasi sama kelompok, dengan mengikuti, protokol kesehatan ini, maksudnya, bisa bertegur sapa, dengan pihak yang berwenang, dengan mengikuti, protokol kesehatan, oke, terkait, bertegur sapa, biasanya itu, ada desa, atau lokasi KKN, yang sangat ribet, terkait perizinannya, tidak mau dijadikan, tempat KKN, jika tidak ada, surat izin, ada yang sangat fleksibel, nggak apa-apa, atau ya, semuanya itu sebenarnya, sudah diizinkan, di tingkat pusat, gitu ya, ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa, diterima saja, lah, kalau misalnya, desa, lokasi yang saudara pilih, itu sangat rigid, atau sangat ketat, terkait perizinan, nanti saudara, ketuanya, bisa meminta, ke tim KKN, untuk, dibuatkan, surat izin tersendiri, gitu ya, agak lama mungkin, tetapi sekarang, perizinan di Bangkes, Bangkupol, sudah, sudah turun, katanya, tetapi untuk yang, apa, terkait di provinsi, tingkat provinsinya, belum tersebar, kemana-mana, kalau dulu, KKN Red Buller, yang sebelum COVID, itu kan, UNESA yang menempatkan, kalau ini kan, karena, saudara tempatnya, berpencar-pencar, dan tidak mungkin, ditempatkan dalam satu kelompok, karena, tidak mau juga, daerah tersebut, mendapatkan, apa, masa yang sangat banyak, karena, takut tertular juga ya, seperti itu, sehingga, ditempatkan, pada, daerah saudara, masing-masing, seperti itu, yang terkait, Surabaya ini, Surabaya 75, nampaknya ini, tempatnya, apa, bukan buangan ya, tetapi, slot yang, tidak ada pilihan, sehingga, banyak sekali, atau, beragam sekali, tidak semuanya, dari Surabaya, ya, tidak apa-apa, nanti kita rumuskan, dimana, baiknya, gitu ya, oke, selanjutnya, Mbak Nia, oke, 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 ini ya, saudara ya, mahasiswa di lokasi, tadi sudah, mahasiswa melakukan koordinasi, dengan kade, staf, toko masyarakat, untuk menyampaikan program, dan memperhatikan, tata keramat, dan protokol kesehatan, oke, mohon dicatat, terkait lokasi, KKN, saudara, harus nanti, ketika koordinasi, dengan KADES, maupun, apa ya, aparatur desa, harus ditegaskan, jangan, mau, misalnya, di daerah KKN, saudara itu, ditarjet oleh, kepala desanya, harus menyumbang, berapa, juta, misalnya, untuk kenangan-kenangan, sekarang, model KKN, itu tidak seperti itu, jadi, kita bukan, apa ya, diberdayakan oleh Pak KADES, tetapi, kita, sebagai, saudara, sebagai mahasiswa itu, memberikan kontribusi, tidak hanya, berupa materi saja, gitu ya, tetapi, program-program, yang lebih bermanfaat, kepada, apa, kepada, masyarakat yang ada, memberi dampak positif, tidak hanya, misalnya, saudara, membuat jembatan, gitu ya, tidak, tidak, seperti itu, tidak berupa fisik, tetapi, berupa kegiatan-kegiatan, yang, mempunyai, apa, imbas positif, kepada, masyarakat, itu, nanti, jangan mau, kalau hanya, sekedar kenangan-kenangan, misalnya, memberikan apa, ke, ke, kepala desa, itu boleh, tetapi, kalau di target, harus, memperbaiki jalan, gitu ya, dengan uang sekian juta, tolong, nanti, dilaporkan, karena memang, itu tidak boleh, sudah ada dana desa, gitu ya, itu menyalai, sangat menyalai, terus, mahasiswa melakukan program, dan mengunggah logbook, dan foto kegiatan, di SIM KKN, setiap hari, satu kelompok, satu saja, setiap kelompok, akan diberi nomor akun, untuk masuk ke SIM KKN, ini nanti mungkin, dikondisikan oleh, tim KKN, kepada, ketuanya, dosen membimbing, mahasiswa secara online, di SIM KKN, melalui akun SSO, jadi, bimbingan kita, walaupun sudah, kita koordinasi secara, grup WA, nampaknya, untuk terekam, oleh UNESA, kita juga harus, melakukan bimbingan, secara online, melalui, SSO, SIM KKN, jadi, tiap kelompok nanti, mungkin hanya, apa, ketuanya, atau yang memang, bertugas, entah siapa, sekretaris, atau bagaimana, nanti harus, mengisi SIM KKN, ya saudara ya, nanti terkait teknis, misalnya, membuat artikel, membuat proposal, revisi proposal, terus membuat laporan, banyak sekali, yang harus saudara, konsultasikan ke saya, di luar kegiatan, kegiatannya gitu ya, itu, mahasiswa, melaksanakan program, sesuai program, yang telah disusun, bersama DPL, itu, selanjutnya Mbak Nia, oke, ini beberapa tadi, karena ada, beberapa tema, ini akan saya jelaskan, tema apa saja, jadi, yang pertama adalah, tema, proyek kemanusiaan, apa sih gambaran, tema proyek kemanusiaan itu, yang pertama, dalam mitigasi bencana, misalnya saudara, memberikan nih, sosialisasi, atau, apa ya, edukasi, terkait, bagaimana sih, menyelamatkan diri, dari bencana banjir, atau bencana yang, misalnya memang, itu akan berpotensi, di tempat itu, gitu ya, kalau Lamongan, biasanya ini sering banjir, kalau di daerah saya, di daerah, Lamongan, Tarang Binangun, itu kan sering banjir, gitu ya, saudara memberikan edukasi, bagaimana misalnya, hidup sehat, ketika, banjir, gitu ya, keterampilan, misalnya, bagaimana sih, menyelamatkan diri, dari bencana itu, gitu ya, atau bisa, tidak hanya banjir, saudara, misalnya, gempa, tanah longsor, angin topan, tsunami, lah, itu ya, saudara membuat, misalnya, apa, sosialisasi terkait itu, itu sudah di, di, apa ya, dikatakan sebagai, mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana sosial, suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, misalnya, konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror, oke, jadi bencana itu juga, bukan bencana alam saja, saudara, ada bencana sosial, misalnya, jika ada konflik sosial, misalnya, kayak di mana kemarin itu, di Madura, ada konflik gitu ya, saudara mempunyai, proyek kemanusiaan, untuk mempersatukan, antara dua pihak yang berkonflik, nah, itu juga, termasuk proyek kemanusiaan, oke, selanjutnya, oke, bisa dilakukan dengan cara patologi sosial, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mengeteksi penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak, dan bahaya penyakit sosial, lah, biasanya ini, mungkin, contohnya, jika, di daerah saudara, itu dekat dengan, apa ya, tempat orang penyakit kusta, atau tempat, tempat, semacam, misalnya, penyakit-penyakit yang sangat menular, seperti itu, atau misalnya, apa, rehabilitasi, pemakaian, alkohol, atau narkoba, gitu ya, karena di desa saudara, berpotensi, banyak sekali orang yang, mantan-mantan, apa, suka minum-minum, atau, pengguna narkoba, itu juga bisa, oke, selanjutnya, Mbak Nia, ini maksudnya, di dalam, pelayanan sosial, masuk dalam, proyek kemanusiaan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial, berbasis praktek, dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan, dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan meningkatkan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan sosial, juga masuk dalam, kategori proyek kemanusiaan, gitu ya, saudara, nanti, saudara, silakan, tentukan dulu, yang penting, tentukan dulu lokasinya, baru nanti, dari situ, saudara, menggali potensi, apa sih ini, baiknya, dibuat, program, program-program yang apa, gitu ya, yang tema apa, gitu ya, dari situ kan, ketika, identifikasi, identifikasi, apa ya, potensi yang ada di desa itu, saudara menemukan, oh ini yang cocok itu, kemanusiaan, oh ini yang cocok itu, kewirausahaan, nanti, kegiatan-kegiatannya seperti apa, bisa disesuaikan, oke, selanjutnya, human interest, mengembangkan pengetahuan keterampilan, keperpihakan pada yang lemah, itu juga bisa, misalnya, di Lamongan itu banyak, apa, masyarakat yang tidak berdaya, terkait misalnya, karena adanya banjir, tidak berdaya, banyak yang pengangguran, yang misalnya, tambaknya, tambaknya tenggelam, gitu ya, sehingga, misalnya ya, saudara melakukan, apa, edukasi, atau, apa, terkait, masalah bagaimana mengentaskan, kemiskinan, gitu ya, karena dampak tadi, atau, misalnya, saudara, di situ ada, kompok-kompok yang rentan, misalnya, di Febel, atau bagaimana, yang bisa, di, apa, diberdayakan, itu juga, merupakan dari, program, proyek kemanusiaan, human interest, selanjutnya, woman interest, sama, biasanya, ini berarti, lebih condong kepada, biasanya, komunitas perempuan, misalnya, ibu-ibu PKK, atau, misalnya, atau, apa, fatayat, atau bagaimana, gitu ya, ada permasalahan, misalnya, banyak, angka perceraian, saudara, yang misalnya, banyak dari hukum, melakukan pendampingan, advokasi, itu juga bisa, banyak yang, misalnya, dapat, apa, masalah KDRT, melakukan edukasi, bagaimana, apa ya, terhindar dari KDRT ini, ya, juga bisa, itu termasuk, program, woman interest, selanjutnya, kegiatan kemirosaan, tema yang kedua, jadi, saudara tentukan, nanti, tema, tema, kakaan, saudara apa ya, kalau, saudara, yang kedua, memilih tema yang kedua, yaitu, perwirausahaan, berarti, ya, tidak jauh dari, kegiatan-kegiatan, berwirausaha, meningkatkan, pemahaman, terhadap, pemberdayaan, sumber daya, yang ada di lingkungan, sehingga dapat, memberikan nilai tambah, atau, perekonomian masyarakat, intinya, saudara memberikan, edukasi, bahwa, misalnya, di Lamongan, itu banyak, apa, enceng gondok ya, yang terbuang, yang menutupi akses sungainya, saudara, apa, memikirkan, kalau ini, dimanfaatkan, sebagai sumber, perekonomian masyarakat sekitar, itu bagaimana lah, saudara, menggunakan, apa, membuat program, misalnya, pertama, pelatihan untuk membuat apa, apa lah, itu, sudah merupakan tema, kewirausahaan, atau dikediri, kalau dikediri apa ya, potensi alamnya apa, yang nantinya, di, bisa digunakan, atau diberdayakan, untuk, di, kelola, lebih lanjut, misalnya, kalau, banyak, banyak, apa, pohon pare, di sana, yang pare itu, ternyata, sekarang itu, pare, mahal juga ya, terus, banyak, memiliki kandungan gizinya, terus, apa, diolah, sedemikian rupa, agar tidak pahit, gitu ya, itu juga bisa, merupakan program, kegiatan manusia, apakah hanya cukup itu ya, tidak hanya seperti itu, tapi, saudara, juga, memberikan edukasi, atau sosialisasi, bagaimana, pengemasan yang menarik, pada produk tersebut, gitu ya, atau, misalnya, saudara, di, tempat saudara ini, misalnya, sudah ada, home industry, atau, misalnya, desa itu, memang sudah, potensinya, sudah banyak yang, apa, membuat keripi, udang, misalnya, kalau dari Lamongan, karena daerah tambak, atau di Kediri, ada beberapa, apa, komunitas, pembuat apa, gitu ya, tetapi, mempunyai masalah nih, belum bisa, packaging-nya, belum rapi, atau, belum memahami, marketing digital, sehingga, saudara, masuk ke rana itu, itu sudah masuk pada, kegiatan, perusahaan, begitu ya, selanjutnya, Mbak Nia, satu lamang website, untuk satu desa, ini membuat, misalnya, tempat promosi, misalnya, karena desa, ini, seperti yang pernah, saya, dampingi, di daerah, Pasuruan, dari, apa, pelepah, ke debok, itu bisa dibuat, keripik, gitu ya, saudara, terus, karena bupatinya, itu sangat, mendukung sekali, sampai, didanai oleh, bupatinya, terus, ini ya, menjadi, desa, binaan, gitu ya, untuk membuat, apa, makanan khas, oleh-oleh, Pasuruan, seperti itu, produk yang sudah unggul, bisa dimasukkan, ke dalam, sejumlah loka pasar, ya, saudara juga bisa, mengajari, atau mengedukasi, bagaimana, memasarkan di marketplace, yang ada di Indonesia, misalnya, banyak di desa itu, yang tidak paham, terkait, go food, gitu ya, go grab, terus, banyak sekali, sopi, atau, apa ya, yang sejenis, gitu ya, untuk saudara, ajari, membuat sosialisasi, sosialisasi terkait itu, itu juga, termasuk kegiatan, mirah usaha, selanjutnya, oke, dari, dari, tiga tema itu, yang terbahas di sini, hanya dua, yang lainnya, mungkin di, di PPT yang lain, karena kemarin, yang memberikan, apa, apa ya, terpecah-pecah, gitu ya, wordnya, sehingga nanti, silakan dibaca juga, terkait dengan, yang lain, terus ini selanjutnya, pelaporan, pelaporan dituangkan, dalam bentuk, file PDF, dan Microsoft Word, tadi sudah saya singgung, laporan disertai, foto-foto kegiatan, yang bagus, memakai atribut, UNESA, jaket al-mamater, atau topi, dan harus, menggunakan, prokes ya, nanti biar, UNESA tidak ditegur, oleh, kemendikbud, jika misalnya, foto saudara viral, tidak memakai master, itu akan menjadi masalah nanti, laporan disusun, sebelum mahasiswa, melakukan seminar hasil, oke, laporan ditandatangani, oleh KADES, dan DPL, kalaupun misalnya, nanti, karena kita, bertatap muka, dari KADESnya, bisa menyesuaikan, apakah, tetap muka, kalau bisa, ya, nggak apa-apa, kalau dari DPL, misalnya, saya memantauinya, dari Surabaya, ya, bisa dilakukan, secara elektronik, sekarang banyak, tanda tangan elektronik, gitu ya, laporan, lampiran laporan berupa, logbook, dan daftar hadir, laporan file dalam bentuk Microsoft Word, dikirim ke KKN, PM UNESA, ke email, dan file PDF, itu yang diunggah di SIM KKN, kenapa, karena di SIM KKN itu, tidak bisa secara Word, harus PDF, padahal, nantinya, untuk menjadi laporan di pusat, itu, harus digabung menjadi satu, sehingga, tim KKN, juga butuh yang secara Word, yakni, harus dikirim ke, ke, ke mana, ke email KKN, maupun, saya tambahkan di sini, untuk DPL saya, harus dikirim ke saya juga, gitu ya, dan bahkan, saudara, nanti mungkin, di, di, rentan saudara, nanti melakukan KKN, akan saya beri tambahan, untuk, apa, selain tidak hanya, laporan, artikel, atau apa, tetapi, mungkin, di daerah saudara, yang saudara tempati, akan saya buat, suatu penelitian juga, sehingga, nanti memungkinkan, saya meminta saudara, untuk misalnya, menyebarkan angket, baik itu, angket, misalnya, terkait kepuasan, masyarakat, terhadap, kegiatan saudara, ataupun yang lain, itu akan sangat, sangat akan terjadi, gitu ya, karena biasanya, yang, apa, yang, menjadi lokasi KKN, DP, apa, yang bimbingan saya, itu nantinya, akan saya masukkan jurnal, gitu ya, sehingga, harus bekerja keras, untuk dilakukan, dengan baik, dan nanti pelaporannya, juga tidak asal, sekedar, melaporkan kegiatan, tidak, tetapi, harus sampai, misalnya, dari yang dulunya, seperti apa, ada analisis secara teoritis, atau analisis secara, apa ya, tidak hanya, misalnya, pokoknya dilakukan, dilakukan, tidak, tetapi ada analisis dampaknya, maupun analisis potensi, yang bisa dikembangkan, itu apa, gitu, karena nanti, akan, saudara, akan saya ajak, untuk menulis, artikel di jurnal, gitu ya, tidak hanya sebatas, melakukan KKN saja, selanjutnya, Mbak Nia, sistematika proposal, tiap kegiatan, perlu dicatat, ini sistematikanya, ada pendahuluan, masalah yang dihadapi, oke, pendahuluan ini, berisi analisis situasi ya, potensi desa, sehingga, saudara, paham betul, misalnya, kenapa sih, saudara memilih, di desa X, gitu ya, sehingga tidak hanya, pokoknya asal pele, saudara, karena bingung, memutuskan, di mana, mungkin, apa, pocahan arisan, yowes, desa X, sopik, isi metung, tidak, walaupun misalnya, nanti seperti itu, tetapi, saudara harus, bisa mengidentifikasi, apa sih, peluang, yang, bisa ditangkap, untuk dijadikan, kegiatan KKN, ini masalah, yang dihadapi, di desa, yang di, apa, dijadikan lokasi KKN, terus, rencana pemencahan masalahnya, lah, ini, program-program yang akan, saudara lakukan, harus ada di, rencana pemencahan masalah, terus, rencana pelaksanaan kegiatan, kegiatannya apa saja, harus, di list, berapa kegiatan, saya tidak mematok, misalnya, harus ada 10 kegiatan, kalau banyak, tetapi, apa ya, bersinergi juga bagus, kalau kebanyakan juga tidak bagus, misalnya, karena terlalu banyak, nanti tidak fokus, lah, ini nanti akan saya, apa, saya lakukan, revisi, atau misalnya, saya berikan masukan, ketika di panel 2, saudara sudah harus, bisa, apa ya, menyampaikan, di hadapan, teman-teman yang lain, di teman kompok lain juga, bisa, apa, memberikan masukan, misalnya, program tambahannya, seperti apa, seperti itu, bisa, personal ya, jadi, saudara, walaupun, misalnya, saudara sudah ada ketua KKN nih, tapi programnya ada banyak, misalnya ada 10, apakah harus semuanya itu yang menjadi, penanggung jawabnya adalah ketuanya, lah, itu silahkan nanti dibicarakan di grup, gitu ya, bisa saja seperti itu, semua penanggung jawabnya adalah KKN-nya, nanti ada wakil-wakilnya, bisa, atau ketuanya bisa langsung menunjuk, apa, PIC dari kegiatan ini itu siapa, sehingga terarah, sehingga tidak misalnya, satu orang itu terbebani, atau apa, sangat, apa ya, sangat, sangat, apa ya, sangat terbebani di, kegiatan KKN ini, ada beberapa yang tidak, sama sekali merasakan itu, gitu, itu tidak boleh, jangan sampai, sampai, sampai jumlah seperti itu, ketua juga, ketua dan beberapa, tidak hanya ketua ya, tetapi nanti saya akan memasang beberapa, untuk saya jadikan misalnya, bukan mata-mata ya, tetapi sebagai pengamat saya, siapa sih, yang aktif di kegiatan KKN ini, itu akan bisa saya, sebelum penilaian, biasanya saya akan WA tertentu, kepada orang-orang tertentu, untuk saling menilai, melakukan penilaian, saudara saya suruh menilai temannya, teman saudara saya suruh menilai saudara, sehingga nanti saya tahu, walaupun tidak mendampingi secara utama, itu di lapangan, apa, lampiran, urayan materi program utama, selanjutnya Mbak Nia, ini sesematika laporannya, gitu ya, oke, sama, sama, tetapi di sini, ada hasil kegiatan gitu ya, terus, oke, terus ada simpulan dan saran, itu logbook kegiatan yang diundur dari Sipu KKN, daftar presensi mahasiswa, oke, itu lampirannya, hampir sama saudara, proposal sama laporan, bedanya, kalau laporan kan, kegiatan yang sudah dilakukan itu dilaporkan, oke, lanjut, seminar hasil KKN, kita lakukan 14 Juni saudara, tetapi nanti misalnya jika saudara ada halangan, bu saya, kita mau 13 Juni, atau mundur jadi 15, menyesuaikan saja saudara, tidak saklek, biasanya kalau seminar, jadi, misalnya, bu kami masih ada acara di desa ini, perpisahan sama desa, gitu, sehingga apakah boleh diundur, ya boleh, tapi tidak jauh dari tanggal yang ditetapkan ini, mahasiswa menyusun artikel, oke, selain menyusun laporan, mahasiswa juga harus menyusun artikel, ini kepentuannya gitu ya saudara, bisa dibaca, selanjutnya Mbak Ania, oke, ini terkait hadiah, hadiah belum dibahas, untuk dapat berapa jutanya, tahun kemarin itu, kalau tidak salah, dapat 2 juta, gitu ya, satu tim, gitu ya, terkait, ini, syarat dan ketentuannya, nanti juga akan diumumkan, seperti apa, nanti info terupdate, akan diberitahu, sehingga saudara, kegiatan yang saudara lakukan ini, benar-benar harus dipublikasikan, dengan baik, sehingga nanti banyak yang, apa, mereview, atau apa, banyak yang, tahu gitu ya, sehingga nanti, biasanya kriterianya itu, pada, banyaknya, yang like, atau subscribe, biasanya seperti itu, tapi kalau nanti, misalnya, ada pertimbangan lain, terkait, hadiah ini, akan saya beritahukan, oke, selanjutnya Mbak Nia, mungkin sudah selesai ya, oke, oke, sudah selesai, oke, karena, apa, failnya sebenarnya, hampir sama dengan, satu semester yang lalu, jadi saya tahu, kalau failnya selesai gitu, oke, seperti itu saudara, gambaran dari, kegiatan KKN, yang akan saudara, lalui satu semester, gitu ya, walaupun saudara, melakukan kegiatan ini, tetap saudara harus bisa, menjaga diri, dari yang namanya, COVID-19 itu, sehingga saudara harus, melakukan, apa, protokol kesehatan, menerapkan itu, dan, misalnya, melakukan kegiatannya itu, dengan pertimbangan seperti itu, jadi tetap, misalnya, melakukan sosialisasi, juga saudara harus, mempertimbangkan, misalnya, menyediakan, apa, tempat, cuci tangan, atau lain sebagainya, gitu ya, seperti itu, itu saudara, peparan dari saya, yang program, lain-lainnya, yang sudah saya kirimkan, di grup, silakan nanti dicermati, sudah saya kirimkan, di awal itu, biar saudara sudah membaca, terus, apa yang mau ditanyakan, silakan, ini kita sesi, question, answer, dan question, gitu ya, saya persilakan, dari Surabaya, 75, maupun Lamongan 11, dan Kediri 5, apakah sudah menentukan lokasi KKN? Sepertinya belum ya, ini ada, Berdiri 5 belum, Bu. oke, enggak apa-apa, memang banyak yang belum, silakan, dari penjelasan saya, ada yang menanyakan, ada yang rest hand, atau pertanyaan bisa di kolom chat, enggak ada yang rest hand juga, kalau izin bertanya, ya silakan, Mas Lunda Tori Pratama ya, ya silakan, ya silakan, ya silakan, ya silakan, pertanyaan saya itu, ini nanti, dari UNESCO sendiri, misalnya kita sudah buat proposal, itu nanti, akan turun dana, atau enggak ya, dari UNESCO sendiri, atau nanti, di sakaan itu, dana dari kita sendiri ya, oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus, apakah dapat insentif dari UNESCO, untuk melakukan KKN, tidak dapat, jadi biasanya, yang terjadi ya, saudara melakukan iuran, dari apa, teman-teman satu kelompok itu, gitu ya, untuk, makanya, kegiatan yang dilakukan KKN, agar misalnya, saudara, tidak besar-besar, mengeluarkan dana, biasanya, mahasiswa itu, paling banyak itu, melakukan sosialisasi, kalau hanya sosialisasi kan, hanya mendatangkan narasumber, jika memang itu, apa ya, di luar topik saudara, atau kalau saudara bisa menjadi narasumber, kan tidak akan keluar uang, terus, mungkin hanya, apa, menyajikan kudapan, atau bagaimana, dan itu pun, pengalaman yang saya tahu ya, itu, banyak sekali, mahasiswa yang pintar, melobi kepala desanya, jadi, hanya menyediakan kegiatan, tanpa harus, ribet untuk, memberikan kudapan, atau apa, karena, dipasilitasi oleh kepala desanya, biasanya seperti itu, karena, sekarang kan, tiap desa punya, dana desa ya, jika memang bisa, apa, dinegokan, untuk fasilitas seperti itu, itu, bisa, bisa saja gitu ya, karena banyak sekali, kepala desa itu yang menanti-nanti, desanya dijadikan, tempat KKN, welcome terhadap mahasiswa, agar, apa, melakukan kegiatan, yang mengedukasi, tidak hanya, apa, sekedar, memalak mahasiswa untuk, apa, memberikan bantuan, gitu, tidak, banyak sekali sekarang, BUMDES, atau, kepala desanya itu yang, kapan hari, kalau yang di Bucunuk Goreng, semester kemarin itu, mahasiswa malah, disuruh, apa ya, membantu, terkait, kegiatan, apa, mereka mau merencanakan, wisata desa, gitu ya, malah sangat terbantu sekali, ketika saya mau naik ke sana, terima kasih ini karena ada yang dari teknik sipil, mendesain, wisata yang akan di, apa, mau dibuat oleh kepala desa, gitu ya, oleh dana desa, gitu, sehingga mereka sangat terbantu sekali, karena, kemarin itu temanya adalah, memang, apa, proyek di desa, gitu ya, membantu proyek desa, gitu ya, sehingga semua kegiatannya itu memang, ansih untuk membantu, kegiatan-kegiatan, aparat desa dalam memajukan masyarakat, begitu Mas Lunda, jadi terkait, insentif dari UNESA tidak ada, biasanya, paling tidak ya, saudara biasanya melakukan iuran, gitu ya, bahkan biasanya, kakak tingkat saudara itu, membuat, memang iuran itu, ada yang digunakan, sebagai misalnya, saudara, gerah nih, untuk memakai seragam, apa, almamater UNESA, untuk kenang-kenangan, untuk, pemersatu saudara, menggunakan, biasanya, kemarin-kemarin itu, kakak tingkat saudara itu, membuat kaos, gitu ya, kaos KKN, lah, itu biasanya juga, iurannya dipergunakan, untuk seperti itu, begitu. Ada yang ditanyakan lagi, atau gimana Mas Lunda, sudah dapat dipahami? iya, ibu sudah, boleh tanya, lain lagi ibu? Oh, silahkan, silahkan. Ini kan, saya lihat kan, di peraturan kemarin kan, kita setiap hari harus, melakukan kegiatan, itu, apakah kita setiap hari, harus wajib datang, ke desanya, atau seminggu berapa kali, atau gimana ya ibu? Atau mungkin, untuk mempermudah, satu desa itu, dibuat dua kelompok, itu gimana ibu? Satu desa dibuat dua kelompok, maksudnya bagaimana? Dalam satu desa tersebut, ada dua kelompok, supaya maksudnya kan, kalau saya lihat, di peraturan sebelumnya kan, harus ada kegiatan, setiap hari di desa tersebut, nah itu, apakah kita wajib, setiap hari, harus datang ke desanya, atau gimana gitu ibu? Oke, jadi Mas Lunda Tori, dan yang lain, seperti ini, jadi maksudnya di situ, ada kegiatan, selalu harus ada kegiatan, jadi kegiatan ini kan, bukan berarti, taksiran dari adanya kegiatan, bukan berarti saudara, setiap hari harus ada, jadwal kegiatan besar, hari ini saudara melakukan, sosialisasi, besok melakukan apa, tidak, tapi di logbook itu, tiap hari saya harus melaporkan, misalnya hari ini, saudara rapat, rapat itu kan kegiatan, saudara koordinasi dengan, kepala desa, itu kan kegiatan, maksudnya itu melaporkan bahwa, memang setiap hari saudara itu, beraktifitas untuk KKN, misalnya saudara, tidak koordinasi dengan, warga, atau dengan kadesa, tapi saudara koordinasi dengan, kelompoknya sendiri, itu kan sudah kegiatan, lah gitu, tafsiran dari, setiap hari ada kegiatan, yang harus dilaporkan, itu bukan, bukan berarti saudara, setiap hari ada kegiatan, kegiatan besar, tidak, tetapi, memang, faktanya, hari ini saudara ngapain, kalau misalnya, rapat dengan kelompoknya, ya itu sudah merupakan kegiatan, itu, itu, terus bagaimana bu, dua kelompok, jadi satu desa, malah itu yang tidak diperbolehkan, satu kelompok, satu desa, karena apa, kalau misalnya, dua kelompok, jadi satu desa, misalnya, lamongan sebelas, nanti ada lamongan, lamongan tujuh belas, gitu ya, jadi satu desa, nanti yang pertama, hanya satu desa, itu yang mendapati, apa, manfaat dari mahasiswa, desa lain, tidak, jadi disarankan untuk, satu desa, satu kelompok, tidak boleh dua kelompok, gitu ya, jadi nanti, kelompok ini, lamongan, harus menentukan, desa mana yang mau dijadikan, Kediri juga seperti itu, Surabaya juga seperti itu, desa mana yang, mau akan dijadikan lokasi KKN, kalau bisa, ini saran dari tim KKN, harus desa yang ada, mahasiswa yang KKN itu sendiri, gitu ya, itu, oke, ada yang tanyakan lagi, Mas Lunda, gimana, cukup, bu, oke, iya bu, cukup, mungkin nanti kalau ada, apa, permasan lagi, mungkin di WA, gitu, iya, pasti, silakan, itu bagian dari koordinasi saudara, dengan saya, gitu ya, jadi silakan yang tidak dipahami, atau secara teknisnya masih abstrak, silakan ditanyakan, senampang saya bisa jawab, akan saya jawab, kalau misalnya itu di luar kekuasaan saya, atau di luar pengetahuan saya, akan saya tanyakan ke tim KKN, seperti itu, yang lain silakan, oke, mungkin belum ada respon, karena masih banyak yang dipikirkan, silakan, kalau hanya dipikirkan saja, tetapi tidak dikoordinasikan, dalam kelompok ya, sama saja, tidak bisa mengeksekusikan ya, masih bingung, silakan, nanti ini saya akhiri, tapi bukan berarti berakhir, saudara, silakan saudara, membuat zoom tersendiri, tiap kelompok, untuk diskusi, gitu ya, saudara bisa, apa, berdiskusi, walaupun misalnya tidak lewat zoom, atau lewat WA, atau misalnya, tahun kemarin itu ada yang, bu, kami izin bertemu di, karena kami, satu, satu, kejam, satu kabupaten gitu ya, kami izin bertemu di, di apa, di warung kopi, boleh ya, silakan, itu teknisnya, terserah saudara, tapi, apa ya, saudara juga harus mempertimbangkan, misalnya, Surabaya, 75, itu kan, berbagai macam, domisilinya, jadinya, sepertinya tidak mungkin, bisa lewat dari, tapi yang lamongan, dan kediri itu kan, karena, semuanya sama, satu kabupaten, jadi, mungkin bisa, secara tatap muka, untuk rapat, saya persilahkan, gitu ya, tetap jaga protokol kesehatan, nanti juga, setelah rapat, jika ada, misalnya, yang ingin ditanyakan, atau dikoordinasikan dengan saya, ya silakan, atau mengundang saya, ketika dirapat itu, jika saya bisa, ya, akan saya datangi, seperti itu ya, saudara ya, oke, saudara, ada yang ingin ditanyakan, ada yang dikonfirmasi, oh, mungkin, sarang aja, mungkin, membuat grup WA, yang satu, DPL sama itu, jadi ada lamongan, jadi campur, nggak hanya, lama 11, DPL sama itu, maksudnya, dikabung sama, kediri, sama yang surat daya juga, gitu, mungkin diarengan, oke, ada grup besar yang satu, WA sama saya, gitu ya, oke, ya, jadi, tadi, kemarin itu, memang saya, sarannya juga bagus, biasanya, saya juga gitu, kalau ada dua kelompok itu, nanti, ada satu kelompok, satu kelompok yang untuk koordinasi, gitu ya, itu, terus ada kelompok yang memang, apa ya, khusus untuk lamongan sendiri, tapi kenapa saya basisnya kemarin itu, karena memang, saya itu mencari saudara dulu, gitu ya, mencari kelompok saudara, jika ada, saya dimasukkan, tapi untuk koordinasi nanti, terkait, penelat kedua, penelat, laporan, atau artikel itu kan, butuh kelompok besar, maka harus kelompok besar, kalau ini memang, saudara, merumuskannya, tiap, tiap kelompok, lamongan, kediri, maupun Surabaya, itu kan tidak sama lokasi KKN-nya, nah, jadi saudara, lokasi KKN-nya itu, tetap di tempat saudara, jadi lamongan tidak bisa ke Surabaya, atau bagaimana tidak, tetap di kelompok kalian masing-masing, seperti itu, jadi saudara, silakan koordinasi, ulang dengan kelompoknya masing-masing, silakan membuat rapat, atau pertemuan, atau bagaimana, bagaimana, untuk membahas itu, nanti jika ada tidak jelasnya, silakan dikonsultasikan dengan saya, jadi seperti itu saudara, mungkin untuk hari ini, nanti kita akan sambung di, grup WA gitu ya, oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini, jadi, oke, oke, terkait kehadiran, nanti akan saya share link ya, tapi saya sudah merekam, siapa saja yang hadir, terkait secara faktualnya, nanti yang tidak hadir, silakan, dengan jujur saja, nanti bisa apa, diselesaikan secara adat ya, gitu, oke, terima kasih saya akhiri ya saudara ya, kita ketemu di BA Group, oke, sehat-sehat selalu saudara, jangan terlalu diambil pusing, kegiatan KKN ini, dibuat happy saja, menurut saya juga merupakan, apa, kegiatan yang sangat menarik, untuk saudara lakukan, karena di KKN ini, adalah bentuk aktualisasi saudara, dari, apa, selama ini saudara melakukan, apa, studi yang ada di kampus, gitu ya, saudara, berusaha, atau, beradaptasi dengan masyarakat sekitar, itu bagaimana, gitu, itu saudara, terima kasih, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berkati, bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,